Sabtu 3 Januari 2015, Tim Disaster Victim Identification atau DVI buka suara mengenai keputusan identifikasi para korban pesawat Air Asia tidak dilakukan di Pangkalan Bun, melainkan di Surabaya. Mayoritas penumpang pesawat yang berdomsili di Jawa Timur dan fasilitas rumah sakit di Surabaya yang lebih baik menjadi alasan utama keputusan tersebut. Berdasarkan pemikiran demikian, maka waktu itu diputuskan bahwa proses ataupun kegiatan DVI ini akan kita konsentrasikan di Surabaya. Jadi yang kita lakukan di sini hanya untuk mengamankan agar semua barang bukti ataupun jenazah yang diperoleh itu masih dalam keadaan baik untuk proses identifikasi sendiri. Seperti diketahui jenazah yang ditemukan terlebih dahulu di bawah ke rumah sakit Sultan Imanuddin di Pangkalan Bun dan selanjutnya diterbangkan ke Surabaya untuk proses identifikasi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.